Hai menghidupkan AC Oke menghidupkan AC menyalakan radio Nyalakan radio Oke menyalakan radio Hai Oke guys hari ini kita mau bikin video apa ya ada beberapa SPKLU lagi ya yang sebetulnya sudah pernah saya coba di Iconic pipe tapi rasa-rasanya cocok untuk kita tes ulang menggunakan cooling RIT nanti kalau sempat kita mampir ya kita buatkan beberapa video hari ini tetap kemudian ini baterai kita dan 16 48 kilo cuma Hai waktu itu di surat dari salesnya ya Mbak Bella disebutin ke teko 20% tuh masih nggak nyala tapi sih ini enggak nyala ya eh sebentar kita ubah nyala kok nih tuh barang ini nyala kok dingin aja jadi enggak masalah ya sebetulnya ya kita tunggu aja nanti sampai berapa tapi mungkin kalau mau jalan nanti kita terpaksa ngecas dulu di rumah ya nanti kita coba cas dulu di rumah baru kemudian kita jalan Oke Oke guys karena baterainya tinggal 16% rumah yang disana itu kan masih isinya tukang kita ngecas aja seharian nanti kalau udah cukup baru kita bikin video lagi ya sesuai rencana kan kita mau nyobain SPKU yang lain itu colokannya adanya yang itu mudah-mudahan MCB nya cocok ya MCB ada dibalik pintu itu mudah-mudahan cocok ya kalau paling turun ya jeblok MCB nya biasa dipakai buat bel ya udah kita tes aja ya ini udah kita colok berarti ini kita buka dulu seperti biasa kemudian kita colokin ininya Oke nggak bunyi ngedrop tidak ngedrop guys kita lihat indikatornya Nah itu dia ya misalnya ya 12 sekarang pukul 9.50 anggap aja 10 kita lihat nanti ya mudah-mudahan tiga berapa ya 40 50 nanti kita jalan ya kita bikin lagi video untuk SPKU yang model lain Oh iya sekedar tambahan ini kan kemarin kita juga dapat box ini ya ini sebetulnya bukan charging file ya ini gimana cara bukanya nih saya Hai nah ini udah saya buka tadi dikunci ini bukan charging file ya teman-teman ini cuma eh colokan biasa seperti itu yang disambungkan ke bagian bawah nah ini dia dilengkapi dengan MCB ini ya eh jadi kita relatif lebih aman ya ini karena ada dibantukan MCB khusus walaupun sebetulnya kan disana juga ada MCB ya jadi ini jadi double MCB nya lebih sekedar keamanan dan ini silahkan ditempel di dinding ya ini misalnya nih tuh seperti itu tetapi di belakangnya bagaimana cara masangnya nih guys ada bracketnya nih ya tinggal pasang bracketnya aja ini kali ya 1234 ini ada visernya nih ada visernya nih sama bautnya bisa pakai ini bisa direct gitu ya yang penting teman-teman pastikan itunya Pak MCB nya sesuai Oke guys ini hasilnya 43% sebetulnya sih tadi kalau nggak salah 45 atau 46 gitu nah ini mirroring sudah berhasil pakai Android ya nanti saya bikinkan tutorialnya untuk Android juga untuk iPhone kita sekarang mau ke Shell ya Oh ya sedikit mengenai ngecas tadi ya memang waktunya nggak cukup banyak ya tadi kita ngecasnya karena sempat ngedrop dua kali jadi saya belum sempat mengukur sebetulnya sejamnya berapa teori nya sih sejam 2,2 ya teorinya Oke jadi cerita sedikit tentang shell ini shell ini dia cuma ada berapa ya ada 4 kalau nggak salah ya dan itu sudah pernah saya datangin semua menggunakan ionic pipe jadi kalau penasaran silahkan ditonton videonya bedanya waktu itu kan saya menggunakan charger DC ya bukan charger AC kita pengen tahu berapa biaya ngecasnya kemudian dapat berapa kwh ya dan layak nggak untuk kita datangin Oke kita langsung ke lokasi ya kalau menurut Waze sih ini ini 20 menit ya dengan jarak 17 km macet berarti ini ya macet kayaknya guys ya karena 17 km aja butuh 20 menit ya udah kita langsung ke lokasi nya kita coba mode ini ya mode sport jadi kalau mode sport tadi barusan saya coba bisa 105 guys nih mentok di 105 ternyata tuh udah nggak bisa lagi oke kita masuk oke kita masuk itu dia ya jadi posisinya ada di shell ya kita langsung ke samping shell nah itu dia shell nya ada nggak ya kok kayak ada yang parkir persis di tempat charging ya memang banyak yang nggak paham sih malah parkir sembarangan oke kita parkir dulu ya ini nih menu-menunya nih yang ada di sini apa nama tempatnya mas di shell select di shell select nih jadi yang mana sih tadi saya pilihannya yang pilihannya ini pak ini panila sama mini sinamon dapat berapa dapat mini panila nya 3 mini sinamon nya 2 oke sama kopinya 2 kopinya 2 berapa bayarnya mas 85 pak itu setengah jam setengah jam oke eh mas silahkan mas oke sudah masuk nih kalian kesini nih posisinya tuh ya jadi tuh mau bilang masuk tuh ya langsung belok kanan ke shell nih ada yang tertarik nih bapak ini nah jadi guys kita pakenya charger AC ya tapi dengan ujung tipe 2 nih pakai komporter yang kemarin kita sudah buatkan videonya di bicus ya ini ada lagi nih versi DC ya kita nggak bisa pakai versi DC oke eh ini untuk mobil Eropa dan mobil Korea ini juga DC nih cademo ya eh untuk mobil Jepang biasanya tuh indikatornya yang ini nih ya kemudian kita coba cari ya spesifikasi alatnya ya nah ini dia ada disini nih jadi ini angkanya 43 KW untuk AC tadi ya pesanannya yang 85 ribu apa aja mas isinya kopi coccino oke nah kopi coccino nya 2 2 ya oke sengaja nggak pakai es tadi ya ya sengaja katanya mau bawa pulang mau bawa pulang kemudian apalagi ini P3 nya coba ditunjukkan dalamnya apa saja ada mini vanilla dan cinnamon oh itu dia iya berapa nih jumlahnya ini totalnya 5 pak pesernya 5 ya iya tadi biayanya berapa mas 85 ribu 85 ribu itu sengaja jam itu ya teman-teman kalau mau lihat tarifnya ini dia guys hampir selesai dan ternyata angkanya 3 koma sekian kwh jadi mungkin bener ini support 6,6 ya walaupun secara total belum tercapai ya nah itu dia stop 3,1 mana mas habis ya habis oke coba gimana cara nyetapnya ha cabut aja iya oke dicabut kemudian oh gitu aja udah gitu aja oke sekarang saatnya kita berhitung berapa harga per kwh nya ya jadi 85 ribu dibagi 3,1 oke jadi kalau dihitung disini bahwa saya belanjanya 27 ribu 400 guys kalau kita gak menghitung makanannya ya jadi ya ini termasuk pemborosan ya gak boleh sih sebetulnya pemborosan itu ya kita diajarin agama gak boleh boros guys jadi poinnya adalah kalau pun terpaksa gak usah kesini ya kecuali memang mau beli makanan atau minuman karena harganya 27 ribu paratus sementara di pertamina itu seingat saya 2400 per kwh nya kemudian kalau di rumah 1700 dan kalau di mana ya di ipcus kalau gak salah 2800 gitu guys jadi berapa kali lipat nih 10 kali lipat kali ya harganya ya poin lain yang menarik adalah ternyata kita bisa dapat 3,1 jadi mungkin ya sebetulnya adaptornya support untuk 6,6 jadi bukan bukan 3 seperti yang saya awal bikin video sebelumnya walaupun kalau kita ngeliat di mana di video PLN angkanya juga 3, di ipcus 3, kalau di ipcus kan kita menggunakan AC 7 ya 7 kw sementara kalau di waktu itu PLN 22 kw kalau gak salah nah ini angkanya menarik nih 43 kw nah saya gak tahu kenapa bisa 3,1 untuk setengah jam yang artinya kalau sejam ya 6,2 artinya benar aja sih sebetulnya adaptor itu support cuma yang jadi pertanyaan apakah karena kw nya atau karena pintunya dikunci karena kan tadi saya sempat kunci ya karena banyak yang datang dan bertanya memang ada yang saran tuh di komentar katanya kunci pak pintunya yaudah itu ya informasinya ya kalau gak nekat gak usah kesini ya karena mahal guys 1 kw harganya 27,4 kita mau nyoba sekali lagi ya untuk memastikan kita mampir sebentar ke Pertamina Lenteng Agung ya di sana juga ada saya lupa berapa angkanya apakah 43 kw juga untuk AC nya atau 22 kw yaudah gitu aja ya videonya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih